Hai, halo semuanya, ai-ai aku, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa, jatuh tutupnya. Kita akan reading pakai tema Sebentar, hair pullernya kenceng banget soalnya. Oke, kita akan reading dengan tema Kelebihanmu yang membuat dia terpesona selama ini atau saat bersama kamu Atau bisa jadi juga secret admirer, kita nggak tahu nanti ya. Seperti biasa, kita akan ritual candle dulu dengan ritme 3-3-3-3 Yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik, kita lakukan sebanyak 3 kali. Ini untuk mengirim energy healing atau energy booster kepada kalian Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan Kita mulai Oke, selesai Tadi tercatu sebegitu aja ide-nya Oke, kita Sebelum reading, aku mau ucapin selamat datang, selamat bergabung Buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku Buat kalian yang udah setia di channel aku, udah bangkotan Udah lama banget Aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian terhadap channel aku Buat yang suka ngasih gift, thanks Aku juga ucapkan terima kasih banyak I love you all Aku disclaimer dikit ya Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate Bisa juga vice versa atau tergolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok Tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya Karena general kolektif banyak orang Buat kalian yang ingin personal reading berbayar Kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi Kita cek dulu energi seseorang yang terpesona sama kalian Nanti kita lihat ciri-ciri orangnya Baru kita lihat kelebihan apa sih yang kalian miliki Kartunya ekspres-ekspres jatuhnya Biasanya lama jatuhnya Mungkin karena ini bacaan ringan ya Ini tidak berat seperti readingan cinta-cintaan biasanya Konektor antara kamu sama dengan Eh, sama dengan Sama dia Ah, ada two of one Ada hubungan yang seperti bumi dan langit Ada perbedaan yang besar antara kamu sama dia Ini bisa menimbulkan salah satunya minder Atau salah satunya rendah diri Atau insecure ya Ada perbedaan-perbedaan yang bisa dikatakan lumayan jauh antara kalian berdua Kalian yang tahu perbedaan-perbedaan itu apa Oke, energi dia disini ada temperance ya Seseorang ini dalam situasi yang stabil, balance ya Agak pemboros juga Kalau dia tidak stabil saat ini Artinya sedang mengupayakan Untuk bisa stabil dalam hidup dia Kemudian disini ada five of sorts ya Seseorang yang bisa dikatakan ini ada dualitas nih Ya Disini ada yang wajahnya tertutup It's mean artinya ada situasi Seseorang ini memang secret admire ya Seseorang yang memang suka sama kalian Tapi tidak mengungkapkan Atau memang suka tapi memang tidak menyatakan Karena mungkin ada hambatan Atau perbedaan tadi ya Seperti bumi dan langit tadi Ada juga ini yang situasinya adalah hubungan yang disembunyikan Ada third party antara kamu sama dia Atau seseorang yang pernah melukai perasaan kamu Jadi banyak nih Tergantung kalian lagi berdealing sama siapa nih Ya Oke, kemudian ada nine of cup ya Dia seseorang yang bisa Atau menyukai Bisa menciptakan suasana nyaman, damai Atau dia menyukai hal-hal yang seperti itu Sebenarnya kalau tidak ada masalah-masalah yang krusial Artinya dia tidak suka ribut Dia sukanya yang tenang-tenang saja Ini juga beberapa ada seseorang yang bisa dikatakan Sangat nyaman ketika berada di samping kamu Jadi nyaman ini Bisa jadi yang pernah menjalin hubungan Atau seseorang yang bisa dikatakan Ya kalau lagi dekat sama kamu Dia senang Artinya nih ada yang naksir sama kalian Orang di circle kalian Atau dekat sama kalian Gak tahu Bisa satu kantor mungkin Atau satu circle tadi Ya Ada dualitas nih Nanti kita lihat deh Energi kalian disini ada Egg of Pentacles Sedang merajut Sedang melukis Sedang membuat gambaran Jati diri Atau ada hal-hal yang memang ingin kalian perbaiki Ya Mungkin ada saya patah yang perlu diperbaiki Ada energi healing disini ya Recovery Kemudian disini ada Egg of Cup Ada energi ingin berlalu meninggalkan seseorang Ya tapi agak stuck nih Kalau aku lihat lagi berproses Artinya ada transformasi yang ingin kalian lakukan Tapi memang agak sedikit slow motion Karena Dalam langkah kalian Atau jalannya kalian ke depan Ada energi seperti berharap di toel Atau kayak Eh tunggu jangan dulu Oke kemudian disini ada King of Pentacles Banyak pencapaian Kesuksesan Kemapanan Blessing Ya Atau itu adalah tujuan kalian Mungkin banyak yang berfokus pada diri sendiri Untuk Mengejar Apa yang menjadi cita-cita kalian Atau cuan kalian Atau apapun Untuk kesuksesan pribadi kalian Kita lihat siapa sih sebenarnya yang Terpesona sama kalian Terpesona sama kelebihan yang Kalian miliki Sini ada Page of Pentacles Virgo Taurus Capricorn Nine of One Aries Leo Sagittarius Kemudian disini ada The Emperor Ada Aries Kemudian ada Six of Swords Gemini Libra Aquarius Dan ada Strength Ada Leo Itu ciri-ciri Zodiacnya Kulihat yang Terpesona Sama kalian disini Ada Seseorang yang Berjiwa muda Bisa jadi Memang perbedaan Usia Orangnya memang Benar-benar masih muda Atau dia memang Berjiwa Yang muda Walaupun mungkin Usianya sudah Di atas kamu Atau memang usianya Sudah di atas rata-rata Ya Dia ini orang yang suka Penyendiri Maksudnya penyendiri Bukan berarti Anti-sosial ya Artinya dia lebih banyak Menghabiskan waktu Sendiri Misalnya kalau Lagi gak ada urusan Di luar Gak ada acara Dia lebih senang Menyendiri Orangnya gak terlalu Banyak kata-kata Tapi Kalau sudah melontarkan Ucapan Yang misalnya terjadi Konflik Atau Ada masalah Ini bisa nyelekit Banget Ya Apa ya Ini beberapa orang lama juga sih Kalau aku lihat disini Ada sesuatu energi Dimana menjadi Perenungan Di dalam diri dia Ya Tentang diri kalian Kemudian disini Dia juga memang Sudah kalian kenal nih Orangnya ya Orang yang pernah membuat batasan Sama diri kalian Orang yang pernah Memblokir kalian Atau mengghosting kalian Tapi Dalam perginya dia Ada situasi healing Yang dia lakukan Terhadap diri dia Atau recovery Ngintip kalian juga sering banget Disini yang aku lihat Orang yang sedang mencari Jati dirinya Orang yang sedang Benar-benar Mencari gambaran Ya Dia seseorang yang memiliki power Entah ini power Secara sesungguhnya Power dia memiliki banyak hal Ya mungkin dia pemimpin Mungkin dia leader Atau mungkin dia orang yang dituakan Atau dia ini adalah Seseorang yang memiliki power Memang badannya sehat Kekar Ya Atau power apalagi nih Misalnya Ya Power dominan Juga bisa mungkin Kalau memang ini adalah Orang masa lalu Artinya seseorang ini Pernah mengontrol Diri kamu Atau Terlalu banyak dominannya Dalam hubungan kalian Ini kuat ke orang masa lalu Si dianya Karena sini ada Si Of sword ya Orang yang pernah meninggalkan kalian Jadi Orang ini masih mengenang kalian Masih Bisa dikatakan Dia ini Mungkin pernah melakukan Suatu perbandingan Atau ketika bersama kalian Ya dia melihat Persona Di dalam diri kalian itu Memang beda sekali Orang yang punya pandangan tajam Visi misi masa depannya Luas Gak peduli Caranya itu Instant Atau Dengan cara apapun Ya Kesuksesan buat dia Pride nomor satu Harga diri itu Harga mati Buat dia Walaupun mungkin Ada yang level-levelnya Derajatnya di bawah kamu Ya atau Ya tadi Karena ada perbedaan nih Mungkin kamu lebih shiny Daripada dia Atau kamu lebih mapan Daripada dia Seperti itu Orangnya juga lumayan keras kepala Orangnya juga Seperti sulit Mendapat masukan Karena dia merasa Dialah yang punya pengalaman Lebih Karena dialah yang Tahu segala-galanya Itu ciri-cirinya Ya Tapi dia orangnya Lumayan perhatian Dia orangnya juga romantis Gak tahu Apakah ini masih terjadi Sekarang Atau Ini adalah Gambaran Ketika dia Naksir sama kamu Atau Hubungan kalian terjalin Ya Disini ada strength Dia seseorang yang mampu Meluluhkan kamu Dengan caranya Atau dengan triknya sendiri Dan kamu itu Tidak bisa lepas Dari energi dia Ya Ini jadi paling banyak nih Sekitar 80% Dia itu adalah Orang masa lalu Ya 20%nya orang baru Yang berada di circle kalian Tadi Itu Kita lihat ya Persona kamu itu Apa sih Kelebihan kamu itu Apa sih Di mata dia Oke disini ada Queen of Cup Cancer Scorpio Pisces Kemudian ada Egg of One Aries Leo Sagittarius Kemudian Queen of One Aries Leo Sagittarius Wow Kemudian ada Egg of Cup Terus ada The Wheel of Fortune Ini Cancer Scorpio Pisces Ya Ini sebentar Nanti di bawah Kelebihan kamu itu Yang membuat dia Terpesona Adalah Ketulusan kamu Kasih sayang kamu Atau perhatian-perhatian kamu Yang bisa dikatakan Unconditional love Ya Even disini kamu lebih banyak Sabar Ketika menghadapi dia Atau Kalau tidak bersama dia Tentang diri sendiri Kalian banyak Sabarnya Ketika dihadapkan Dengan suatu Permasalahan Mungkin ada sedikit Emosi yang bergejolak Atau meledak Meletup Tapi itu kayak Hanya sesaat Tapi nanti Beberapa jam Atau beberapa waktu Sudah Hilang lagi Terus kalian itu Atraktif disini Kelebihan kalian Kalian orang yang Komunikatif Atau Nggak kehabisan Bahan bicara Ada aja Yang bisa kalian bahas Ada aja Yang bisa kalian ulas Apalagi Ada aja Yang bisa kalian Candain Walaupun tipenya Beberapa Diantara kalian Ada yang pendiam Tapi kalian tahu Caranya berinteraksi Dengan baik Ya Kelebihan kalian disini Dengan queen of one Adalah Memang daya tarik kalian Ya Penampilan kalian Atau apapun Yang kalian kenakan Sekalipun itu Bukan barang bermerek Tapi Terlihat Nyaman Terlihat kayak Bagus aja Ngepas aja Jadi kayak Nggak peduli Kalian itu Mau pakai apapun Kamu tetap Kalian tetap Terlihat menarik Ya Ini ada energi Kayak Ya sudah Misalnya kamu pakai Baju duster aja pun Kamu tetap Menarik Di mata seseorang Ya Ada ketertarikan Ketertarikan lain Dalam diri kamu Adalah tentang Fashionable Kamu tahu Ngepas-ngepas Pakaian Atau kamu tahu Ketika kamu berada Di satu tempat Di acara tertentu Kamu harus Berpenampilan Seperti apa Artinya Kamu menjaga Penampilan kamu Supaya Kamu itu Tidak dianggap Rendah Atau tidak dianggap Remeh Sama lingkungan kamu Atau orang sekitar kamu Ya Terus kelebihan Yang kamu miliki Adalah kamu Tidak terburu-buru Mengambil sikap Ketika mungkin Masih marah Ya Mungkin kamu memilih Untuk diam sejenak Walaupun sudah Melampiaskan Kemarahan kamu Ya Suka memberi Waktu Atau kesempatan Misalnya Memang ada kesalahan Ya kamu memberikan Kesempatan lagi Tapi Jika Kesempatan itu Selalu kamu berikan Tidak dimanfaatkan Dengan baik Disitulah baru keluar Ketegasan yang ada Di dalam diri kamu Untuk meninggalkan Sesuatu Yang ada di belakang kamu Entah ini tentang Pekerjaan Atau dalam kehidupan Jadi kamu itu Punya pandangan luas Yang tidak langsung Buru-buru Mengatakan tidak Ya Atau buru-buru Memfonis Atau menjat sesuatu Atau seseorang Jadi kamu kayak Segala sesuatu itu Dilihat dulu Ya Dari sudut pandang kamu Dari kacamata kamu Seperti apa Kemudian dengan The will ini adalah Kamu orangnya periang Ceria Kamu itu orang yang penuh Dengan blessing Atau keberuntungan Ya Di dekat kamu itu Sebenarnya membawa Keberuntungan kepada dia Apalagi kalau Yang sudah terjadi Atau terjalin hubungan Bahwa Ketika dekat sama kamu Ya memang Kamu bisa memberikan Banyak hal positif Terhadap diri dia Atau terhadap Orang-orang yang ada Di sekitar kamu Itu Kamu punya aura positif Di sini Walaupun mungkin Beberapa di antara kalian Kalau emosi itu Terlihat sih Di sini meledak Meledak Kayak Tapi itu cuman Sekedar saat itu aja Kamu mau cuap-cuap Mau habis-habisan Udah Finish disitu Aku cuman mau ngeluapin Apa yang menjadi Isti hati Tapi setelah itu Jangan dibawa Sampai lama-lama Jadi bukan tipe pendendam Ya Mungkin ada beberapa lah Tapi tidak semua ya Bukan tipe yang Sampai benar-benar Marah banget gitu Marahnya itu Kalau benar-benar Di titik limaks aja Oke Kemudian disini Ada The Hero Pen Hero Pen Ada Taurus Kemudian ada The Lovers Wow Langsung keluar Kemudian ada Five of Cup Kemudian ada Ace of One Ada Gemini Ada Cancer Scorpio Pisces Kemudian Aries Leo Sagittarius Dan ada Three of One Aries Leo Sagittarius Bottom of the deck Di sini Kamu adalah Seseorang yang Menarik Cantik Ya Seperti The Star Seperti Bintang Dia mengidolakan kamu Ya Kamu itu orang yang Benar-benar Di-blessing Oleh semesta Ya Kalau kamu sampai hari ini Ngerasa setiap ada Permasalahan selalu selesai It's mean artinya Kamu tuh dijaga Sama spirit guide-nya kamu Ini banyak doa Dan pengharapan kamu Yang biasanya Pasti selalu jadi nyata Atau misalnya Kamu sekedar Aduh pengen ini Tiba-tiba ada Tahu-tahu bisa aja Dapet Gitu Ya Oke Kelebihan kamu Yang membuat dia terpesona Adalah The Hero Pen Kestabilan dalam diri kamu Atau spiritual kamu Spiritual ini bisa Secara Umum Yaitu Kalau secara Universal Ini tentang Kestabilan Kayak Kamu Orangnya Tidak terlalu Gerasak Gerusuk Misalnya Atau kamu orangnya Ceria Tapi kalau spiritual Secara keyakinan Mungkin kamu adalah Orang-orang yang taat Sama ibadah Atau kamu orang-orang Yang meyakini Bahwa melakukan sesuatu ini Tidak baik Bahwa kalau begini itu Nanti akan begini Jadi ada sesuatu Yang kamu taati Berkaitan dengan tradisi Atau pantang larang Keluarga Jadi itu yang membuat Kamu tertuntun Rapih Sampai hari ini Walaupun kadang-kadang Ada keplesetnya ya Kemudian Disini dengan Kartu The Lover Kelebihan kamu adalah Atraktif Intimasi Ya Mungkin kamu punya Trik Atau punya cara Yang bisa Membuat Atau membangkitkan Gairah seseorang Ketika melihat kamu Jadi kalau seseorang itu Melihat kamu gemes Aja bawaannya Kayaknya pingin cubit Aja gitu Jadi kayak gak tau deh Ada ketertarikan Dari arah-arah Yang berkaitan dengan Sexual chemistry juga Jadi kayak melihat kamu aja Kadang-kadang Aduh Mungkin ada yang berpikiran Ngeres nih Kayaknya ini kalau Diginiin asik Gitu Ya Kemudian disini ada Five of cup ya Ini tentang Apa ya Perenungan Ya Kamu tahu Memanfaatkan situasi Artinya gini Misal Misal ya Dari lima cup ini Mungkin ada yang Lost tiga Tapi kamu bukan Berarti Kecewa Dengan teramat Dalam Bukan berarti Kamu langsung Hopless Atau kayak Udah lah Kayaknya gak ada harapan Udah patah semangat Ibaratnya Kamu tahu Oke aku kehilangan Tiga cup Contohnya Aku kehilangan Tiga barang Atau tiga apapun Tapi aku masih punya Dua yang bisa Dimanfaatkan Artinya Ya Artinya tuh Kayak Kamu lebih Fokus pada Solusi Bukan fokus Pada kehilangan Artinya Kamu tahu Caranya bangkit Kamu tahu Caranya mengatasi Permasalahan Yang kamu milikin Gak apa-apa Aku kehilangan duit Misalnya Tiga ribu Tapi aku masih punya Dua ribu Dua ribu ini Gimana caranya Bisa aku kembangin Untuk bisa dapat Lagi lima ribu Atau kalau bisa Lebih lagi tinggi Seperti itu Jadi kamu orang-orang Yang tahu Tahan banting Bisa dikatakan Tahu Mengatasi Siasat Situasi Yang kamu hadapin Walaupun itu Dalam keadaan Yang terdesak Banget Kamu tahu aja Cari cara Misalnya kamu Gak punya apa-apa Sekalipun Membantu Seseorang Kamu kadang-kadang Gak peduli Sama diri kamu Yang penting Kamu fokus Bantu orang itu Atau Sekalipun Gimana Kamu tahan Gak apa-apa Pinjem dulu Pakai nama aku Aku bantu orang Walaupun kadang-kadang Ini yang membuat Kamu suka kejebak Ya Kemudian ada S of one Kamu itu orang yang Intuitif Intuisi Kamu tajam banget Kamu itu bisa Jadi seseorang Yang seperti visioner Bisa Melihat Atau bisa Memprediksi Atau bisa Menjangkau lah Kedepannya Misalnya kamu melakukan Sesuatu Nanti kedepannya Akan seperti apa Kalau aku melakukan ini Nanti kedepannya Akan bagaimana Gitu Ya Kemudian Disini ada Three of one Ya Kelebihan kamu itu Adalah Seseorang yang Tadi ini Atraktif juga Ya Mungkin kamu orang yang aktif Ya Senang bergerak Mungkin senang melakukan Yang namanya Pokoknya gak bisa diem deh Ya mungkin ada yang suka Selancar kali Kalau sesuai gambar Nih aku banget nih Atau Ya katakanlah Kamu suka Dengan alam bebas Atau alam terbuka Walaupun kadang-kadang Kalau lagi dihadapkan Dengan situasi Satu masalah Kamu lebih memilih Untuk menyendiri Tapi ketika kamu Lagi dihadapkan Dengan situasi yang ceria Atau yang senang Kamu tuh lebih senang Di luar Kamu lebih senang Lihat alam terbuka Hamparan Bebas Luas Kamu juga orang yang Punya visi misi Punya rencana Punya cita-cita Jauh sekali ke depan Banyak diantara Banyak diantara kalian Yang kepengen Travelling Sampai ke luar negeri Atau Ada target Dalam diri kalian Misalnya di usia tertentu Aku pengen Sampai Bisa keliling Indonesia Minimal Atau keliling pulau Jawa Atau keliling pulau Bali Ada situasi adventure Atau Apa ya Journey Oke kita lihat dari sini Kelebihan kalian Yang membuat dia terpesona Banyak rencana-rencana Yang kalian Sudah Lakukan disini Bersama dia Jika dia adalah Orang yang Sudah Bersama kalian Oke disini ada Abundance Wah kelebihan kalian nih Yang membuat dia terpesona Kekayaan Murah rejeki Royal Dan juga Tidak pelit Baik hati Ya berarti Kalian banyak berdiling Sama seseorang yang Makanya nih ada perbedaan nih Ada yang minder Ya karena kalian Di atas dia Saya ini Secara kemapanan Juga terlihat disini Kalian yang Memiliki berkah Atau blessing Lebih dari dia Ya Abundance Keberlimpahan Ini banyak yang jadi Sumber kontribusi nih Kayaknya Oke Oke kelebihan kalian Ya yang membuat dia terpesona Connection Intimasi lagi Ini dia Atraktif Kaliannya Kalian tuh adalah orang-orang yang romantis Atau Gak kehabisan akal Untuk menciptakan Suasana Biar tetap Jalan terus Biar tetap Bersama terus Biar tetap Nempel terus Pintar merayu Pintar bermanja-manjaan Oke kelebihan kalian yang Membuat dia terpesona Creativity Itu dia Kalian punya kreativitas yang tinggi Artinya Itu tadi Punya masalah kayak apapun Kalian tahu jalan keluarnya Ya Sebesar apapun masalah Membuat kalian tuh Gak ada yang bisa Ngelawan deh Kalau kamu sudah punya Kemauan dan sudah punya Keinginan Pokoknya pasti aja Keturutan Pasti aja kamu tahu Caranya untuk mendapatkan Apa yang menjadi Keinginan kamu Oke satu lagi Apa sih kelebihan kamu Yang membuat dia Terpesona Izin cabut ya Kelamaan Oke Soulmate Ini dia Kelebihan kamu adalah Transformasi Di sini Kamu adalah Seseorang yang bisa Memberikan warna Kelebihan kamu adalah Bisa menciptakan Situasi Tenang Damai Nyaman Ibaratnya Soulmate Seperti itu Perkara jadi atau tidak Sama seseorang ini Tapi Dia ngerasa bahwa Kamu adalah Soulmate nya dia Atau kalian memang dulu Adalah pasangan Soulmate Ya Itu dia Kalian tahu caranya Bertransformasi Di sini Lagi-lagi tentang Akal kalian tuh Banyak banget Seribu satu akal nih Untuk mencari cara Untuk melepaskan Apapun masalah yang Kalian hadapi Ya Kemudian ada Spiritual maturity Kalian memiliki Spiritual yang tinggi Kalian punya mata batin Yang tajam Ya Kalian tahu Bagaimana caranya Mencapai sampai ke titik puncak Walaupun jalan itu Berliku-liku Tadi Ini tentang Pengembangan diri kalian Yang sangat Dia banggakan Bahkan Sampai Terpesona Oke kita lihat lagi Kelebihan kalian Yang membuat Dia terpesona Oke disini ada Summoning power ya Instinct Intellect Controlling Ya Artinya kalian memiliki Instinct yang tajam Ya Kalian punya Intuisi yang lumayan tinggi Nih dibanding dia Artinya mungkin Kamu bisa melihat sesuatu Atau Menakar sesuatu Ya Terus kalian juga Orangnya Intelektualnya tinggi juga Artinya kalian smart Terus kalian juga bisa Mengontrol Mengontrol sesuatu Yang ada di dalam diri kalian Tergantung Masing-masing Bisa mengontrol Emosi Bisa mengontrol Keuangan Atau mengontrol Hal-hal lainnya Cegut aja Kartunya gede Oke kemudian Sini ada Touching earth Ya tentang Planting Something new Ya kalian ini Punya kelebihan Mungkin beberapa Di antara kalian Kalau bercocok tanam Bercocok tanam bener ya Bukan Bukan traveling ya Bercocok tanam Misalnya tanaman Bunga Sayuran Atau apapun Biasanya itu Gampang bersemi Dan gampang tumbuh Atau Kalaupun Misalnya kalian Misalnya menanam Sesuatu dalam bentuk Entah ini investasi Atau membuat sesuatu Dimana uang kalian Bisa berkembang Ini juga bisa Artinya kalian adalah Punya cuan yang bagus Punya rejeki yang bagus Punya tangan yang adem Dan subur Itu kelebihan kalian Kalian ketemu Ranting aja Di jalanan Kalian cocok Di rumah kalian Tumbuh tuh daunnya Oke kemudian Disini ada Wings of light Kalian itu orang yang Senang dengan hal-hal baru Becoming something new Kalian suka sama Perubahan-perubahan Jadi gak yang katrok Atau gak suka Misalnya Kalau sudah Satu ini Saklek gitu Kayak kalian gak Ngikut perkembangan zaman Tapi kalau kalian disini Adalah orang-orang yang Seperti itu Smartnya Jadi kalian gak pernah Mau ketinggalan zaman Jangan sampai Gak ngerti ini Gak ngerti itu Ya Banyak yang Paham hal seperti itu Itu walaupun Dalam dunia Antara kalian Disana Ya Tapi kalau Ditarot aku Banyak juga yang Gaptek Ya Udah dikasih Nomor hp aku Tapi masih nanya Lagi di komen Udah dikasih Syarat-syarat ini Syarat itu Masih nanya terus Jadi agak-agak Saklek tuh Canda-canda Ai-ai Ini lebih kepada Kayak kalian tuh Orangnya lumayan Atraktif Terhadap kemajuan zaman Misalnya gadget Kalian paham Komputer mungkin Kalian paham Atau aplikasi ini Aplikasi itu Kalian tahu Itu salah satu Tentang teknologi ya Atau hal-hal baru Misalnya Misalnya sekarang nih Fashionnya apa Kalian tahu aja Jadi kayak Kalian tuh bukan orang Yang ketinggalan zaman Gitu Oke last one Satu lagi Telepati Wah ini kelebihan kalian nih Apakah kalian dalam posisi Sedang mempelajari Telepati Atau Kalian memang Tanpa sengaja Atau memang selama ini Telepati kalian itu Kuat Atau tajam Jadi kayak kalian tuh punya Persepsi Ya gampang Misalnya kayak Apa ya Aku lagi pengen ini Tadi salah satunya Aku tiba-tiba lagi pengen Makan rujak Eh bisa aja tuh Tiba-tiba rujak datang Gitu Mungkin disini kelebihan kalian Ketika mungkin kalian mengingat Dia Dia terasa ada kontak batin Artinya mungkin dia sadar Wah jangan-jangan Aku lagi di telepati Nih Gitu Gitu Ya Kelebihan kalian lagi Ini yang paling hebat Miracle Ya Miracle ini adalah Berkah blessing Ancient wisdom Ya kebijakan Yang kalian milikin Ya kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Eh salah Artinya kebijakan-kebijakan Di dalam diri kalian Itu kedewasaan Ya mungkin banyak Di antara kalian Yang memang dituakan Atau seperti leader Di tempat kerja Atau di lingkungan kalian Atau masukan-masukan Atau motivasi-motivasi Di dalam diri kalian Itu adalah kelebihan Kalian disini Ya Miracle ini biasanya Blessing Berkah mungkin Bawaan dari Leluhur atau Karma baik Entah di past life kalian Atau memang di waktu Misalnya kalian SD SMP SMA Kalian biasanya Banyak membantu Teman-teman Atau bahkan sering Dibully teman Nah itu kalian lagi Menampung karma Baik dalam kehidupan Kalian Nah ini kalian Di waktu-waktu tertentu Di atas Atau banyak yang Di usia 30 tahun ke atas Lagi metik Miracle-nya Kita lihat Zodiac Seseorang yang Terpesona Sama kelebihan Kalian Ini apa Tara sini ya Kita lihat Zodiacnya ya Ada Pisces Cancer Sagittarius Libra Gemini Scorpio Leo Inisial nama Ada A Ada L Ada U Ada V Ada N Ada Q Ada E Ada S M X D G Bottom of the deck Kita lihat Angka Ya Ada 17 18 3 27 26 9 31 14 15 23 Bottom of the deck Jadi kalian Jangan suka Mindar Kalian Adalah Seseorang Yang Unik Kalian Adalah Seseorang Yang memiliki Jati diri Atau Kelebihan Kelebihan Yang mungkin Sudah Kalian sadari Atau Belun Kalian sadari Oke Ai-ai aku Semua Aku rasa Readingannya Cukup Sampai disini Tetap Picap Dalam Menyikapinya Semoga Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Reading Berikutnya Terima kasih Sudah Menonton Bye Ai-ai